ya lanjut lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya nggak lihat kamera saya tetap lihat ke jalan tapi sambil ngobrol jadi selamat datang di channel saya Sofia Norma disini kita akan berbagi obrolan aja di konten kali ini saya enggak bikin konten daily vlog cuma memang lagi di jalan saya lanjutkan tentang apa mau ya saya itu sebenarnya yuk nggak pengalaman pengalaman amat ya tentang parenting tentang motivasi itu yuk karena sering baca aja dan dulu sering ikut apa seminar motivasi beli buku motivasi itu ya dari motivator-motivator besar itu saya baca jadi prinsipnya itu dikebiasaan teman-teman sesuatu yang menjadi kebiasaan itu akan melekat tapi kalau baru 12 kali dilakukan ya belum belum jadi kebiasaan untuk menjadi kebiasaan harus dilakukan berulang-ulang kali malah ada yang bilang motivator itu untuk menjadi suatu happy itu harus 1000 jam bayangkan kalau kita mau biasa bangun pagi nggak apa-apa lama gitu kalau kita mau disiplin misalnya rajin gitu ya Nah itu ya jadi untuk menjadi expert untuk menjadi expert itu maksudnya dan untuk menjadi happy itu harus menempuh dulu itu makanya kenapa saya pikir dia kenapa YouTube ini kok beli memberikan syarat seperti itu ya 1000 subscriber 4000 jam tayang ya mungkin untuk pemula-pemula itu supaya dianggap expert dianggap profesional itu ketika dia sudah melewati itu makanya kalau channelnya organik alami itu ya memang hasilnya hasil hasilnya nantinya mungkin besar ya beda sama yang instan yang memang enggak enggak mungkin enggak enggak se-alami yang roh-roh gitu memang melewati betul untuk motivasi itu motivasi itu perlu kamu cari perlu kamu cari jadi jangan kalau motivasi dari orang lain bisa hilang kalau dari diri sendiri mencari itu yuk akan lebih bahan bakar dulu bakarnya lebih lebih lagi sekarang motivasinya untuk misalnya bikin konten atau bikin motivasinya mau belajar boleh mau cari duit ya boleh cari teman komunitas atau mau terkenal viral ya boleh kan bebas motivasi kalau ternyata di kemudian hari mendapatkan uang ya itu bonus tapi motivasinya dulu itu untuk 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 terus supaya kamu konsisten orang yang konsisten main basket misalnya itu kan pengen gitu setiap hari pegang bola basket ya nah itu kan berarti punya motivasi diapa dia pengen jadi seperti bau Michael Jordan siapa seperti mama dulu pengen jadi dokter motivasinya apa di setiap orang tuh punya tergantung menjaga motivasi itu supaya tetap jadi bahan bakar mengubah motivasi menjadi bahan bakar untuk terus belajar ada orang yang dipaksa-paksa terus beda sama orang yang memang punya motivasi itu betul hasilnya ya wis lah bapaknya teman-teman yuk aku tak boleh ini nyampe jadi aku disini tuh dulu keliru yuk mangga bu gitu saya pikir tuh mangga itu kayak Monggo Monggo itu kan silahkan ternyata disini tuh kalau silahkan tuh punten gitu eh sorry Mari Pak itu punten gitu mangga itu silahkan ternyata saya selama ini salah mangga Pak orangnya diem aja gitu mungkin memang salah yuk yuk teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati